Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Arief Akan menerangkan tentang Bunit di sitometer Pendanggulan penggunaan ZZ radioaktif merupakan Bagian dari teknologi nuklir Yang relatif cepat dirasakan Manfaatnya oleh masyarakat Hal ini disebabkan oleh ZZ radioaktif Mempunyai sifat-sifat yang spesifik Yang tidak dimiliki oleh Unsur-unsur lain Dengan mengobatkan sifat-sifat radioaktif tersebut Maka banyak persoalan yang rumit Yang dapat disederhanakan Sehingga mengisi menjadi lebih mudah Radioaktif merupakan kumpulan Beberapa tipe partikel Sebut sebatom Biasanya disebut sinar gamma Neutron, elektron Dan partikel alpha Radioaktif itu Bersifat melaju Melalui celah atau rongga ruang Dengan kecepatan tinggi Yaitu sekitar 100 ribu mil Salah satu manfaat Radioaktif Dalam bidang ketokteran Yaitu Dianosis Kekeroposan tulang Atau Estoporasi Dengan bone Denstometer Alat bone dan system master digunakan untuk mengukur masa tulang Terutama bagi mereka yang rentan terhadap fraktur patah Pemeriksaan ini Pemeriksaan energi ganda X-ray Aborsitometri Deksa Memperkirakan jumlah konten mineral tulang di daerah tertentu dari tubuh Pemeriksa Deksa mengukur jumlah eksinar yang diserap oleh tulang dalam tubuh Anda Pemeriksa memungkinkan ahli radiologi untuk membedakan antara tulang dan jaringan tulang Memberikan estimasi yang sangat akurat dari kepatatan tulang Sekan kebatatan tulang lebih cepat dan tidak Memerlukan suntikan radiologi Lida Serta bebas rasa sakit Tes kebatatan tulang Deksa Juga dapat digunakan untuk menentukan apakah obat tertentu yang meningkatkan kebatatan tulang dari waktu ke waktu Macam-macam 7. Spah Jengop Watton Absor Symmetry Untuk mengukur pergelangan tangan 2. Exha Untuk mengukur pergelangan tangan atau dumit Ulstrasound Untuk mengukur densitas tulang dumit Dibunkan untuk screening XCT Kuantitatif komputer tomografi untuk mengukur belakang dan pinggang teksa untuk mengukur tulang belakang pinggul atau seluruh buku teksa beri untuk mengukur penggelangan tangan tumit atau jari rr radio-radiografi storki dimetri mengukur sinar ikhbar kedatangan atau potong metal kecil untuk menghitung kebatatan tulang DBA dual photoabsorgen metri untuk mengukur tulang matang pinggang atau seluruh tubuh Hai cara kerja bone sitometer untuk menunggu dia mesak-pes teo proresis sebelum terjadi patah tulang dilakukan pemeriksaan yang menilai kebatatan tulang di Indonesia dikenal agak tiga cara menegakkan dan mengusah penyakit s-posteoporosis yaitu desitometer luar menggunakan teknologi deksa luar energi ekstra pemeriksaan ini merupakan teknologi deksa luar menggunakan teknologi deksa pemeriksaan ini merupakan gol standar diagnosa oscarosis pemeriksaan kebatatan tulang ini aman dan tidak menimbulkan nyeri serta bisa dilakukan dalam waktu 5-5 mesin diksa sangat berguna untuk wanita yang memiliki resiko tinggi berita oscarosis penderita yang dialisis belum pasti penderita yang hasil mengobatan eksporosisnya harus dijelaskan akurat dan sitometer usg pemeriksaan ini lebih tepat disebut sebagai skerni awal penyakit osteoporosis hasilnya pun kayaknya kita ngendai dengan nilai T gimana nilai lebih dari satu diartikan kebatatan tulang masih baik nilai antara saat min 1 dan min 2,5 berarti osteoporosis ini menisipisan tulang nilai kurang dari min keuntungannya adalah kepraktisan dan harga pemeriksaan yang lebih murah tiga pemeriksaan laboratorium untuk osteoporosis dan bioksididimalin proses pengoperasi pengroposan pulang dapat diketahui dengan pemeriksa penanda biokimia merupakan CTX merupakan hasil pengurayan kologen tulang yang dilepaskan ke dalam sirkulasi darah sehingga spesifik dalam menilai kecepatan proses pengroposan pulang pemeriksaan CTX juga sangat berguna dalam mementau pengobatan menggunakan anti-resorpsi oral dari berbagai metode pengukuran gelasitas tulang yang digunakan saat ini metode berdasarkan terbanyak digunakan teknik ini secara bertahap menghentikan teknik ionisasi ion yang menggunakan radios radios karakteristik terpenting yang menjadikan suatu alat ukur sebagai pilihan untuk menegakkan siagnosis adalah akurasi dari alat tersebut ini adalah tabel teknik ukuran densitas masyarakat satu dual energi ekran absorption metrik atau DX teksa pengukuran tepat pengukurannya adalah kedua tulang belakang antroposterior AP dan lateral femur praumyak topikmal total bodi mengan dua kuantitatif komputed tomografi tempat pengukuran tulang belakang periperal dual energi ekran absorgen metri tempat pengukurannya adalah lengan periperal kuantitatif komputed tomografi tempat pengukurannya sama juga lengan single photon absor genetri lengan dan seterusnya keunggulan bone dan sitometer bone dan sitometer terdiri ditetapkan oleh wao World Health Organization sebagai golden standard tepat dalam pemeriksaan masa tulang karena memiliki keunggulan antara lain akurasi dan presisi hasil yang lebih baik resolusi hasil yang tinggi waktu yang singkat aparan radiasi yang rendah kesimpulan salah satu manfaat radio kimia dalam bidang kepeperan yaitu bioprosis kekeroposan tulang osteoporosis dengan bone dan sitometer osteoporosis yaitu penyakit yang ditandai dengan rendahnya masa satu tulang dan buruknya mikrostruktur jaringan menyebabkan kerakuan tulang sehingga meningkatkan resiko terjadinya faktur umumnya pada osteoporosis terjadi pengukuran umum progresif dari kebatatan sehingga tulang bone mineral density atau BMD sehingga menyebabkan terjadinya kerakuan tulang terima kasih ya terima kasih ya Terima kasih Terima kasih PETER